Menurut kamu mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau TikTok kamu? Ya, sekolah dong. Karena sekolah itu kan tujuan utama. Yakin? Iya, yakin. Tujuan utama untuk. Saya tanya sekali lagi. Mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau TikTok kamu? Sekolah. Sekolah. Kamu pengen jadi apa? Darlin tuh pengen... Bejavu ya kalau dua gue tanya. Sama orang tua juga sempat dilarang jualan gitu. Udah kamu jangan jualan gitu. Terus kata Darlin, gak mau, gak mau berhenti jualan. Karena nanti Darlin kalau misalkan terlalu senang, Darlin lupa caranya bersyukur. Satu minggu sebelum kesini, itu Darlin langsung kayak... Waduh, gimana nih? Darlin harus kayak gimana? Kenapa? Takut gitu dok. Takutnya itu salah. Takut jadi adik saya? Enggak bukan. Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Varel? Maaf ya sebelumnya kalau misalkan Darlin salah ucap ya. Yang salah dari Varel itu. Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue, KPN Official. Jadi, pada video kali ini seperti janji gue yang kemarin... Kita akan bahas tentang Darlin ya pertemuannya. Dan ini bukan hal ucap sekali lagi. Memang ini dokter Richard bertemu dengan Darlin. Dan otomatis ini kita bakal banyak membandingkan ya. Antara Darlin dan Varel gitu. Langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. Darlin. Gimana? Kenapa orang-orang banyak yang bilang daripada Varel lebih bagus Darlin? Emang siapa sih Darlin itu? Ketujat ya perkenalan langsung nanya gitu kan. Siapa sih Darlin? Itu ke orang-orang lebih memilih Darlin gitu kan. Jawaban Darlin teman-teman. Sebenarnya pas orang-orang banyak ketek Darlin itu ya terus... Kamu lihat kan? Iya, lihat. Terus dibanding-bandingkan sama Varel. Sebenarnya Darlin kayak takut terus risih gitu. Ngapain orang-orang bandingin Darlin gitu. Padahal Darlin juga masih banyak kekurangannya kayak gitu. Kamu berapa? Umurnya 17 tahun. 17 tahun. Sekolah? Sekolah kelas 2 man. Madrasah Halia. Madrasah. Oke, tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pandenglam, Banten. Oh, oke. Itu apa ya? Kalau aku melihat rumah kamu itu sudah anak. Ini perbandingan yang pertama. Jadi, untuk masalah kelas mungkin umur. Ya, sama lah sama Varel ya. Kelas 2 gitu ya. Lanjut ya. Jadi apa itu? Kampung atau apa itu namanya? Kampung ya. Berkampungan. Berkampungan. Oke. Itu rumah kamu? Iya, rumah Mamah sama Bapak. Rumah Mamah dengan Bapak. Oke. Tinggalnya di situ dari dulu? Iya, dari. Mas kamu bisa banyak. Iya, pas satu bulan yang lalu itu kan Darlin sempat viral juga. Karena Darlin tuh bikin vlog atau bikin video tentang keseharian Darlin jualan di sekolah gitu dong. Nah, kebetulan banyak orang-orang yang suka gitu sama konten-kontennya Darlin. Lalu gitu. Kok kamu? Awal dia viral ya teman-teman. Jadi buat ya aktivitas jualan. Di situ orang-orang mulai sukanya gitu. Dan akhirnya viral gitu kan. Dan disitulah orang-orang mulai melirik Darlin ya daripada Varel gitu. Dan itu rame tuh teman-teman. Jualan di sekolah? Iya. Jualan apa? Jualannya tuh banyak. Ada beberapa menu. Ada berapa ya? Ada enam menu. Awalnya tuh jualan basreng. Terus bakpao, donat, kotak-otak. Terus cendil sama satu lagi, korndok. Banyak. Siapa yang buat? Darlin. Kamu yang buat? Iya. Kamu pinter masak? Iya pinter. Pinter gak pinter sih masih banyak. Gimana nih teman-teman? Ada yang malu gak nih sama Darlin gitu kan? Di Darlin bisa banyak banget nih kebisahannya. Yang gak bisa juga. Bisa? Bisa. Belajar dimana? Diajar emang tuh atau kayak gimana? Belajarnya itu otodidak. Dari YouTube baru dan yang kebanyakan sih dari YouTube. Terus yang gak tau itu dari mama gitu nanya-nanya. Oh oke. Kamu gak malu jualan? Enggak, karena udah terbiasa juga sejak kelas 3 SD itu udah berjualan. Kenapa harus berjualan? Kayak pemikiran Darlin kayak seru aja gitu kalau jualan. Karena Darlin tuh bisa ada petuang tambahan kayak gitu. Setidaknya Darlin bisa meringankan beban orang tua dari segi kebutuhan Darlin sehari-hari. Seperti jajan, makan, kayak gitu. Oke, kamu sudah terbiasa berarti dari kecil jualan? Iya. Untuk bantu-bantu. Kamu bapak kerja? Apa sih kalau belum tau? Bapak kerjanya dulu itu bengkel motor. Ya, tambal ban kayak gitu. Oke. Ya, terus sekarang ganti profesi. Jadi buru bakar arang. Buru bakar arang? Iya. Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kamu berapa saudara? Dua. Darlin sama adek Darlin satu. Oh, kamu yang paling tua? Iya. Jadi kamu sambil jualan? Iya. Dapat berapa kalau sehari jualan? Sehari itu Rp40.000 sampai Rp70.000, rata-rata Rp50.000. Lumayan ya? Iya. Itu untungnya berapa itu? Untungnya? Untung jualan ya sekitar Rp50.000 ke bawah. Kadang kurang, kadang lebih. Kayak itu. Oke, untung dia ya. Setiap harinya dia. Enggak selama hari sih. Biasanya dia ini pas sekolah doang ya. Sabtu, Minggu dia libur. Oke. Untungnya ya? Iya. Setiap hari jualan? Atau pas hari sekolah aja? Pas hari sekolah aja, Sabtu, Minggu kan libur. Itu buat istirahat. Sekalian mengerjain tugas-tugas yang belum selesai. Oh, oke. Oke. Terus kamu buat konten itu, terus viral? Iya. Alhamdulillah. Di TikTok kamu? Iya. Terus kayak gimana tuh? Awal-awal sih kaget gitu ya. Karena Delin tuh gak ada niatan buat viral gitu. Kayak cuma pengen ngebagiin ke seharian Delin. Kalau misalkan dagang kejualan itu, cowok itu bisa jualan gitu. Gak harus cewek gitu. Jadi kayak gitu. Untuk menginspirasi banyak orang. Kan anak muda jaman sekarang itu, yang dibesarkan, yang diutamakan itu gengsinya, dok. Iya. Kamu gak mau pakai gengsi? Iya, gak mau. Yang penting apa? Yang penting itu halal, terus Delin juga. Baik-baik aja selama itu masih dibatas wajar. Oke. Oke. Dan terus kamu, konten kamu atau? Itu motivasinya dari Delin ya, teman-teman. Buat anak muda semuanya. Dan ini juga sering, sebelumnya gue udah bahas sebelumnya, gue udah buka TikTok-nya kan itu. Yang pas dia sekolah kan, dia bilang kayak gitu kan, yang penting jangan gengsi anak muda buat temen-temennya tuh. Langsung dibanggainnya sama guru-gurunya. Waktu di akun TikTok dia ada. Dan ini disamping lagi di sini. Kayak gitu. Iraal, kamu kalau lihat ada ketemu dengan beberapa orang? Kedah ketemu siapa aja nih? Pernah sama Arafi. Arafi pernah? Iya. Di acara apa? Di Trans 7, FVP. FVP, oke. Terus ada siapa lagi? Ada Vualpa, terus Airfan, terus Kha Faridah Nurhan. Faridah Nurhan, aku pernah lihat konten. Maksud. Maksud ya. Iya. Oke, apa lagi? Terus sama Cudkeke pas di Rumpi. Itu pas di Rumpi. Kebetulan Delin bintang tamunya sama Cudkeke gitu. Terus sama Fanny Rose. Oke. Seneng gak? Seneng. Apa yang buat kamu seneng? Senengnya itu kayak bisa ketemu langsung nih sama artis gitu. Sama orang-orang yang dikenal. Yang belum tentu orang lain itu bisa ketemu gitu dong. Oke. Itu merubah kamu? Enggak. Karena... Gimana ya? Kalau... Wah, Verderly nih. Satu juta followers ya? Satu juta ya? Iya. Satu juta followers nih. Temenannya sama Arafi. Dokter Richard. Faridah. Merubah kamu gak di sekolah? Kalau dalam kepribadian ataupun keseharian masih biasa. Cuma yang merubah itu dalam kontennya. Kontennya itu kayak lebih apa ya? Kayak lebih semangat lagi bikin kontennya. Jadi dia punya satu juta subscriber ya. Df-nya satu juta followers. Maksudnya di TikTok. Tapi ini maksudnya dokter Richard menyindir. Dia tuh berubah gak setelah kayak dapat banyak followers. Terus kayak jadi viral. Tuh dia berubah gak sifatnya. Tuh gimana gitu. Dia bilang kontennya aja lebih semangat mungkin gitu ya. Yang tadinya gak niat bikin konten. Asal-asalan. Asal-asalan. Eh, banyak orang yang suka. Nah, jadi Dari itu diniakan untuk lebih serius. Biar orang itu mencontohnya itu lebih kebanyakan yang positifnya. Oke. Oke, oke. Ganggu ke sekolah kamu kalau kayak itu sih? Enggak. Ya, kebetulan netral-netral aja gitu. Mudah-mudahan kamu mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau di TikTok kamu? Iya. Pertanyaannya penting banget ya buat dokter Richard gitu ya. Krusial langsung dijawab. Dailin mungkin Dailin juga udah kayak persiapan ya. Dari rumah gitu kan. Mungkin dia bakal nanya apa aja gitu kan. Mungkin hal-hal kayak gini mungkin udah. Ya udah diprediksi mungkin sama. Dailin bakal ditanyain gitu kan. Yang penting mana antara sekolah gitu kan. Sama TikToknya gitu kan. Dan dia langsung mudah dengan menjawabnya nih teman-temannya. Penting mana sekolah atau TikTok gitu kan. Sekolah dong. Karena sekolah itu kan tujuan utama. Iya yakin. Tujuan utama untuk. Saya tanya sekali lagi. Mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau TikTok kamu? Sekolah. Sekolah. Kamu pengennya? Ditantang nih sama dokter Richard. Dokter Richard yang memang benar-benar ya. Ini apa? Dailin tuh pengen. Dailin javu ya kalau gue tanya. Dailin pengennya jadi chef. Jadi pengen punya perusahaan kayak gitu. Pengen punya perusahaan. Pengen jadi chef. Makanan terus sama fashion. Sukanya masak ya? Iya. Oke. Lebih penting sekolah? Iya kan. Daripada TikTok kamu? Iya benar. Kalau misalnya aku sekolahin kamu sekolah jadi chef. Kamu mau gak? Ini nanya doang ya. Aku nanya doang ya. Kamu mau gak aku tanya? Sebenernya kayak gini dok. Dailin itu gak pernah menolak bantuan dari orang lain. Uluran tangan dari orang lain. Dan apapun itu pemberiannya. Dailin selalu menerima apa yang dikasih orang lain. Oke. Aku pengen tau pandangan kamu Dailin. Iya. Karena aku pernah salah pilih orang. Jadi aku pernah pengen lebih dalam pengen tau cara pandang kamu. Jadi bagus ya dokter Jitut. Ini masih traumanya masih ada gitu. Jadi tiap dia nanya itu kayak flashback ke yang parel kemarin. Jadi sesuai gue bilang kemarin gitu kan. Jadi harapannya dokter Jitut lebih berhati-hati. Kalau misalkan menerima orang harus tau dulu orang kayak gimana. Makanya dia nanyanya ini udah lebih detail gitu ke Dailin. Beda dengan kayak yang kemarin dia. Kayak kemarin dia berkat kesalahan. Akhirnya udah sekarang udah belajar ya teman-teman. Jadi lebih hati-hati lagi dia dalam mengenal, menanyakan. Juga memberi kesempatannya seperti apa. Jadi gak kayak gampang gitu aja gitu kayak kemarin gitu. Oke. Sekali lagi aku tanya ya. Kalau misalnya nih saya sekolahin kamu chef. Karena kamu pengen jadi chef kan? Iya. Aku sekolahin chef untuk sekolah jadi chef terkenal. Dan aku akan kasih link kamu untuk kesana. Kamu mau atau enggak? Seperti yang jawaban Dailin awal. Dailin tidak pernah menolak. Pasti pengen. Iya pasti. Kalau saya bilang oke kamu silahkan sekolah tiktok. Kamu kasih sayang saya tahan. Bersedia gak? Bersedia. Cuma Dailin tuh yang penting gak merubah apa yang sudah ada ya di diri Dailin. Karena Dailin yang sekarang itu berkat Dailin yang dulu. Berkat Dailin yang jualan. Terus berkat Dailin sekolah di Manpat. Nah Dailin juga pengen tetap sekolahnya di Manpat gitu. Jadi Dailin ini apa? Dites ya sama Dr. Richard. Antara bener-bener dia kan diomongannya antara pendidikan dan tiktok. Bener-bener milih pendidikan. Bener-bener dites. Oke di sekolah ini kan. Tapi tiktoknya kayak saya ini. Aku nak kita. Saya tahan dulu. Gak apa-apa. Tidak ada. Dia cuma nyengir doang. Terus dia cuma nyengir doang. Tapi dengan persyaratan Dailin tetap mau sekolah di sekolahnya. Jadi itu sebelum bertemu Dr. Richard. Jadi tuh Dailin itu udah membuat pertimbangan-pertimbangan. Nanya ke gurunya, ke orang tuanya. Kayak gimana ini gitu kan. Dia harus ngomong apa. Dia tersalah atau gak ngomongnya. Jadi dia udah mempersiapkan bener-bener gitu. Dengan ya kalau Dailin bilang keputusannya. Keputusannya kayak gimana. Apa yang dia mau. Dia udah persiapin di rumah. Jawaban-jawaban yang bakal dia jawab. Kayak gitu. Jadi dia udah kayak udah mudah lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kayak gitu. Jadi gak merubah kamu. Iya. Ketenaran, viewers. Tapi kamu ngerasa gak sih? Ini kan jadi tekanan ya ketika kita memposting sesuatu kalau gak ditonton orang. Apalagi kalau kita ngomong public figure ini ya Dailin ya. Iya. Ini kan semua ada masanya. TikToker itu semua ada masanya Dailin. Iya. Gak ada yang lagi naik-naik. Lagi sepi-sepi. Kayak gitu punya. Karena kita gak ada selamanya seperti itu. Makanya sih kalau saya lebih percaya dengan pendidikan ya. Kalau mau digomong Dailin begitu pun juga saya ya. Saya tuh juga kadang tontonnya banyak banget yang nonton. Aku pernah loh mengalamin periode dimana yang nonton tuh sepi terus. Tapi aku sedih gak? Enggak. Karena periuk nasiku atau pekerjaanku baik-baik saja. Karena aku punya klinik. Punya ini, punya itu. Yang gak bergantung pada satu social media. Tapi kalau kamu menggantungkan diri kamu pada satu social media. Dimana dunia social media ini kejam. Hari ini kamu naik. Besok kamu turun. Besok kita gak ada yang tahu. Jadi berfokuslah pada pendidikan sih. Iya. Jadi ini satu jalur, satu pemikiran ya. Sama Dailin ya untuk dia ke pendidikan dulu. Dan Dailin gak masalah banget tuh. Emang dia sebenernya kan memang lagi nabung ya teman-teman. Untuk memperjuangkan pendidikan dia, kuliah dia. Seperti itu. Jadi media sosial dipakai sebagai sarana saja. Sarana benar. Sekolah kayak gimana ya? Ya, baik buka aja. Prestasi kamu di sekolah? Ya, karena Dailin mungkin dari awal juga dari dulu-dulu. Soal berprestasi itu gak terlalu buruk. Dan gak terlalu bagus juga. Jadi ada di tengah-tengah. Suka kayaknya kamu. Jujur. Ini udah poin positif banget. Buat Dr. Richard. Dia tuh selain rendah hati. Dia tuh jujur gitu teman-teman. Jadi itu poin plus yang bisa bikin orang tuh percaya gitu ya. Jadi kan kemarin kan bekat kemarin si Farah itu kan kepercayaan Dr. Richard kepada seorang tuh kayak berkurang gitu. Dan berkat Dailin ini, dia tuh udah tau nih kan. Berkata udah kayak diinterogasi. Tapi dia tuh gak maksud gitu ya. Dia cuman belajarkan dari hal kemarin yang salah. Semoga dia gak salah lagi. Makanya dia bener-bener nanyain Dailin gitu. Ya untungnya Dailin ini bisa menjawab dengan baik. Karena memang dia polos gitu. Dan jawab dengan jujur. Sangat rendah. Ada tau matematika? Enggak. Dia nyindir loh padahal. Paling bagus itu ya rankingnya masuk 10 besar kayak gitu. Karena Dailin juga bukan orang-orang yang termasuk cerdas, pinter kayak gitu. Gak apa-apa Dailin. Jujur. Kau pikir saya cerdas enggak? Saya tuh ranking 10 besar aja gak bener loh. Seorang dokter Richard Lee. Yang punya Athena Group. Memperkerjakan orang-orang pinter di semua Indonesia. Anak buahku rata-rata itu kumlop. Juara umum ranking 1. Dokter Richardnya. Wah pinter. Padahal aku juara 10 besar aja gak bener. Gak jaminan. Gak jaminan. Gak jaminan. Jadi jangan kecil hati. Yang paling penting apa? Apa? Clip on. Ini pecadain nih. Ya bukan Paul sih. Pecada gitu kan. Jangan tegang-tegang banget. Tericet lucu. Yang paling penting sih. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kenapa netizen tuh suka dengan kamu kayak. Dua kita tuh melihat kepolosan kamu. Jujuran kamu. Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Farhan? Nah deng deng. Ini langsung ditembak. Mau dokter Richard di pertanyaannya gitu kan. Mau ibadah tetap membandingkan kan. Antara Daryl dan Vazpila. Daryl yang ketemu kan. Namun dokter Richard ini saatnya pertanyaannya gitu kan. Kan dia juga pasti mengikutikan. Si perjalanan Farhan seperti apa. Kayak gitu kan. Dan apalagi-lagi. Dia juga dibanding-bandingkan sama Farhan. Langsung ditanya aja. Menurut Richard. Tentang Farhan gitu. Kayak gimana jawaban Daryl ini teman-teman. Daryl. Kamu ngikutin kan ceritanya kan. Iya ngikutin. FVIP dimana-mana kan. Menurut kamu kita benar ya. Kenapa orang gak suka dengan dia. Maaf ya sebelumnya. Kalau misalnya Daryl salah ucap ya. Karena takut menyinggung salah satu pihak. Enak baik. Menurut Daryl. Yang membuat yang salah dari Farhan itu. Dan membuat orang lain kecewa. Karena Farhan itu tidak memikirkan. Kedepannya itu seperti apa. Dia mampu atau tidak. Nah jadi Farhan itu. Sepertinya. Berbicara sebelum memikirkan. Jadi asal bicara. Asal membuat keputusan. Yang dia itu belum tentu bisa. Seperti itu. Dan akhirnya. Kan. Farhan sendiri. Merasa kurang mampu. Sekolah di situ. Merasa terbebani. Yang jadi korban kan diri sendiri. Seperti itu. Jadi itu menurut Daryl. Teman-teman. Waktu dokter cita-cita. Nah wargan. Kamu mau cita-cita apa. Dia cita-cita. Kalau dokter mau enggak. Dia mau-mau aja. Tanpa berpikir panjang lagi. Ya gitu. Dan. Menurut Daryl. Disitulah titik kesalahannya. Karena apa. Dia kayak. Menyetujui gitu aja. Memutuskan padahal dia sendiri enggak mampu. Ibarat kata kayak gitu. Pasti ada di sana. Dia merasa. Ya enggak enggak mampu banget. Kayak gitu kan. Sekolah di sana. Gitu kan. Itu menurut Daryl. Yang polos banget gitu kan. Dan. Kita enggak tahu dokter Richard. Ini akan jawab apa-apa ya. Tapi memang pasti. Itu memang ada benarnya juga. Gitu kan. Makanya. Karena kan ini Daryl. Dari si Daryl. Karena Daryl sendiri. Apa namanya. Dia tuh. Bercerita bahwasannya. Dia tuh enggak mau salah keputusan. Datang ke dokter Richard. Kayak gitu. Dia. Mau tetap di jalur dia. Ibarat kata kayak gitu. Dia masak. Pengen tetap. Kuliah masak juga. Kayak gitu. Tujuan dia. Pengen buka usaha. Dan punya. Kayak toko kue. Atau kayak gimana. Kayak gitu. Diceritain semua. Dia tetap pengen pada jalurnya. Jadi enggak berubah. Gitu loh. Kayak gitu. Yang masuk. Daryl. Maksud tuh kayak gitu teman-teman. Kalau saya. Sebenarnya saya enggak ngeliatnya seperti itu sih. Kenapa tuh. Jadi permasalahan itu. Kalau dia enggak mampu. Enggak. Ini enggak. Menurutku enggak ada masalah. Kenapa sih. Dia sampai di. Diteguh oleh semua orang. Aku bilang. Kenapa. Karena. Yang selama ini. Yang diandalin dia. Adalah ketulisan hati dia. Jadi dia udah. Citra dia. Dia kan. Menjual kesedihan gitu. Varel gitu kan ya. Varel menjual kesedihan. Jadi tuh udah membuat karakter dia. Seperti itu. Gitu kan. Dan kalau misalkan beda banget ya. Kalau misalkan si Daryl. Kan menjual. Emang dia jualan. Gitu kan. Berjuang. Dia. Buat dia kayak. Alay. Kalau Daryl. Alay kayak kesedihan-kesedihan. Kayak gitu gitu kan. Dan. Di saat. Apa ya. Di saat. Semuanya. Diancurin. Sama Varel sendiri. Dia itu karakternya kan. Seperti itu. Sedih-sedih segala macem. Gak taunya. Di belakang dia. Karakter dia. Ingin menjatuhkan orang lain. Gitu kan. Parah. Gitu kan. Playing victim. Dan. Apa ya. Bukan hanya dokter Richard. Keluarganya. Dan segala macem. Banyak orang-orang yang ngasih duit sama dia. Bersimpari sama dia. Tapi ternyata. Sifat dia seperti itu. Gitu. Dan membuat. Netizen kecewa. Gitu. Dan akhirnya. Itu kan yang disukai netizen. Karakter dia. Sedia tuh gimana. Yang dia. Tontonkan. Gitu kan. Dan akhirnya. Semua sudah tahu bagaimana. Yaudah orang meninggalkan. Gitu. Dia balikin lagi nih. Ke Daryl. Kalau misalkan. Terjadi apa pas. Darylin. Gimana. Gitu. Kenapa sih orang itu follow dia. Kenapa orang ngikutin dia. Kenapa orang itu bersedih dengan dia. Karena orang selama ini adalah melihat ketulusan hati dia. Seperti orang melihat juga ketulusan hati kamu. Kepolosan kamu. Kejujuran kamu. Saya pernah bicara dengan Fahrel. Karena ketulusan hati dia. Saya memilih dia. Karena ketulusan hati kamu. Orang nonton kamu. Orang percaya. Orang sayang dengan kamu. Seja online. Tapi kalau kamu kehilangan itu. Orang juga akan pergi dari kamu. Seperti itu teman-teman. Takut gak kamu mereka pergi dari kamu? Sebenarnya. Yang Darylin takutin itu. Bukan mereka pergi dari Darylin. Yang Darylin takutkan. Mereka itu. Men. Apa. Ada kecewa sama Darylin. Banyak orang yang. Kecewa sama Darylin. Tapi yang Darylin takutin itu. Seperti itu. Perasaan kecewa. Orang lain. Kedarylin. Ya gak apa-apa mereka mau pergi. Mau enggak. Gak apa-apa. Yang penting. Darylin gak ada masalah sama orang lain. Dibeda banget ya. Jadi. Kalau Darylin sendiri. Pokoknya. Berbanding terbalik lah. Sama Varyl. Gitu kan. Ibarat kata dia. Ibarat kata dia tuh. Gak mau ngecewain orang lain. Gitu kan. Kalau. Makanya kan. Kalau Varyl. Eh. Kalau Darylin bilang. Si Varylin ini gak berpikir panjang. Gitu. Sama perbuatan dia. Gitu kan. Kalau Darylin ini. Beda ya. Berbanding terbalik. Pikiran dia panjang. Gitu. Gak mau dia ngecewain orang segala macem. Tapi. Dalam arti kata. Tulus ya. Bukan karena dia. Pengen disanjung atau gimana. Tapi dia lebih. Apa ya. Gak mau. Ada masalah sama orang lain. Kalau pergi-pergi aja. Gak apa-apa. Jangan meninggalin masalah gitu. Kebanggaan lah. Darylin keren. Hewat karena kamu. Ada kesalahan yang. Mereka itu. Yang gak cocok di hati mereka. Takutnya seperti itu. Tawa dong. Oke Darylin sekarang kan. Jadi TikToknya banyak nih ya. Terus kanan kiri juga. Pastikan sudah. Mulai dapat sedikit penghasilan ya. Verlin ya. Masih jualan kah? Sekarang masih. Oke. Duitnya dia apa? Banyak dong duitnya. Maksudnya tuh. Ya dia kan udah punya banyak pemasukan. Terus. Ditanya sama-sama tuh. Dicat apa masih jualan gitu kan. Duitnya kan udah banyak dipikirnya gitu kan. Tapi Darylin cuma tawa doang. Dia jujur aja nih buka-buka. Ayo ngaku dapat berapa? Sekitar 10 juta ke bawah deh. Oh saya berusaha. Enggak. Bukan maksudnya. Iya pokoknya dari kanan kiri. Datang ke acara. Dapat duit. Kayak gitu punya. Samping melakukan jualan-jualan juga. Masih jualan-jualan juga dapat lumayan 10 juta. Oke. Sekarang aku mau tanya nih. Kamu duit itu untuk apa? Kamu apain? Iya. Jadi boleh sedikit cerita. Iya. Jadi pas kemarin. Abis lebaran puasa itu. Abis lebaran Idul Fitri. Malam takbiran. Bapak Darylin manggil Darylin. Nak. Darylin. Iya pak. Sini dulu. Terus Darylin nyamperin tuh. Terus Darylin ditanya-tanya gitu. Katanya. Kamu mau kuliah di mana? Jurusan apa? Darylin bilang kan. Darylin mau kuliah di mana ya? Misalkan di Unpa, di Bandung. Terus di Untirita. Kalau enggak. Jauh-jauh. Terus Bapak Darylin. Oke. Kalau begitu Bapak mau nabung dari sekarang. Mau nyiapin buat pendidikan kamu ke depannya. Jadi dia tuh. Ya orang tuanya manggil dia dia untuk nabung ya. Bapaknya buat dia kuliah gitu. Dan Darylin juga disini juga. Dari Endos. Dari NIP. Panggilan-panggilan TV segala macem. Dari ASAR untuk podcast segala macem. Dia juga kan dapet penghasilan. Dan itu tadi 10 juta kurang ya. Dibilang dia. Akhirnya dia. Itu udah sebenarnya buat pendidikan. Teman-teman dia tabung. Buat kuliah dia nanti. Dan. Apa ya. Duitnya itu ya. Tidak menambah dia buat jualan. Segala macem. Jadi duit dia jualan. Dibuat di jualan. Kalau yang duit ini. Emang dia buat juga. Pendidikan. Kayak gitu ya. Kemudian. Ya gue himbalkan aja. Buat netizen yang ada di Youtube. Yang ada di TikTok mungkin. Ya. Menurut gue. Darylin ini lebih pantas ya. Lebih pantas apa. Lebih pantas untuk. Apa ya. Kalian beli penghargaannya. Atau kalian punya rejeki. Lebih untuk memberikan kepala diri. Untuk pendidikan dia. Menurut gue. Dia bisa lebih diharapkan ya. Untuk kedepannya ya. Daripada Varel menurut gue ya. Karena dia itu. Duitnya emang buat pendidikan. Buat. Bukan buat nongkrol. Bukan buat poyak-poyak. Segala macem. Seperti itulah gitu kan. Kalau misalkan keduanya ini. Sebenarnya pengen punya tujuan. Sang-sangu bagus. Varel juga. Kelebihannya ya. Walaupun menjual kesediaan. Tapi kan dia kan. Pengen jadi artist ya. Katanya gitu kan. Iya mungkin. Kalau menurut Varel. Eh kalau menurut si Darylin. Kalau emang dari awal dia pengen jadi artist. Dia bilang aja pengen jadi artist. Kan bisa dipromosiin gitu ya. Jangan iya-iya aja gitu. Kalau misalkan Darylin kan teguh sama penderian dia lah gitu. Kalau dia mau jadi shape ya jadi shape gitu kan. Nah Bapak. Darylin terus. Setelah lebaran berapa hari. Yaitu satu setengah bulan lah. Setelah lebaran. Atau kurang. Itu ngerantau ke depo. Karena pengen abung. Pengen abung buat Darylin kuliah. Kedepannya kayak gitu. Nah terus Darylin juga bantu tuh. Dari penghasilan Darylin. Buat nabung kenepannya. Gitu guys. Jadi kamu nabung. Untuk salah satu biaya kuliahnya kamu. Iya. Oke. Pengen kuliah di Umpat. Ya kalau dulu sih di Umpat. Ada jurusan Tata Boga? Ada. Ada jurusan Tata Boga. Oke. Di Untirta juga ada. Untirta juga ada. Kenapa kamu sopi masak ya? Karena dari kecil itu udah kayak apa ya. Udah pernah sering liat mamah masak. Terus Darylin juga kayak seneng sama makanan-makanan yang baru-baru gitu. Ya kayak aneh-aneh. Kalau makanan-makanan khas daerah gitu. Terus Darylin. Makanan kamu yang menurut kamu paling enak? Menurut Darylin paling enak, murah, sederhana, seblak. Seblak? Iya. Ini dokter Richard gak tau seblak gitu. Pipe sejelasin tau gitu. Belum pernah makan seblak. Seblak dia. Kebetulan aku gak pernah lagi makan seblak. Seblak. Seblak itu betulnya kayak gimana sih? Kayak sup. Cuma pedas gitu. Ada campuran. Bubuk cabainya kayak gitu. Apa sih isinya apa? Isinya tuh ada sayuran. Terus ada seafood. Terus ada ceker ayam kalau mau. Terus ada kerupu. Ada mie. Bisa ditambahin. Kerupu-kerupu yang keras kayak gitu punya. Yang kecil-kecil kayak gitu punya. Itu sebelah? Iya. Ini aku udah tahu. Yang kecil-kecil itu sebelah. Oke. Itu favorit kamu juga? Iya. Makanan favorit kamu? Murah kan? Murah. Kalau di tempat ladling itu. Satu porsi itu 5 ribu. Ada juga yang 3 ribu. Ada yang 4 ribu. Cuma. Kalau yang 4 ribu. Yang 3 ribu. Yang 4 ribu itu. Kebanyakan air gitu. Jadi capek. Apa? Cari-cari. Si itu. Isinya. Isinya. Oke. Kamu nggak malu gitu. Ada yang ngatain kamu. Wah. Kerja dulu. Kerja itu. Itu apa nih. Cari. Sekolah. Dipesan dari Darlene ya. Kenapa dia di. Kalau misalkan ditanya kayak gini. Dia jawabnya pasti kayak gini nih. Wah. Cari duit. Sekolah dong. Penting nih. Nggak. Justru Darlene. Merasa bangga gitu. Karena Darlene ya. Darlene bisa jualan. Di tengah-tengah perang. Teman-teman yang sibuk dengan. Percintaan kayak gitu. Ternyata benar gitu ya. Kata. Orang-orang cinta-cinta ini nggak enak gitu. Ternyata kalau ada di masa SMA. Di mana itu masa-masa kemaja yang paling indah. Iya indah. Kalau menurut orang. Ya kayak gitu. Kalau menurut Darlene sih lebih kayak mempersiapkan diri. Untuk ke masa depan. Karena. Ketika kita lulus. Itu ada planning. Buat kita jalan di. Apa planning kamu pengen. Apa pengen. Jadi chef pengen. Langsung ditanya. Mungkin nih. Dibilang planning. Dibilang ya. Termasuk cita-cita juga ya. Diri dia kedepannya tuh. Pengen ngelakuin apa gitu kan. Dia pengen kuliah atau kayak gimana. Terus dia pengen jadi chef atau kayak gimana gitu kan. Apa sih yang dia mau gitu kan. Itu kan poin-poin juga dari video ini ya teman-teman. Buka restoran. Buka perusahaan gitu. Perusahaan. Toko kue gitu. Apa tanggapan orang tua kamu viral. Kamu terkenal gitu. Tanggapan orang tua nih ya. Penting juga ya. Poin penting juga ya. Karena kan ini pasti. Orang tua harusnya. Ya ada komenternya. Komenternya dari. Orang tua Darlene tuh apa tindakan seperti apa gitu kan. Darlene karena udah viral kayak gini gitu. Ya tentunya senang. Terus kayak lebih ngasih semangat lagi. Terus ngasih saran lagi. Kamu harus hati-hati. Apalagi kamu kan udah sekarang udah dikenal banyak orang nih. Kamu harus hati-hati. Karena kamu udah dijadikan contoh baik nih sama orang banyak. Jangan sampai di diri kamu itu ada yang salah. Dan dicontoh keburukan kamu orang lain sama orang lain. Kan itu bahaya banget. Jadi gue buat enggak sih kalau Darlene dibawa enjoy aja. Memang inilah diri kamu. Iya. Sama orang tua juga sempat di. Apa ya. Kayak dilarang jualan gitu. Mau dilarang. Kamu jangan jualan gitu. Mana lebih penting jualan atau sekolah? Sekolah. Karena itu udah pokok peti pertama. Nah terus kata Darlene. Gak mau. Gak mau berhenti. Jadi dia tetep ya sebenarnya. Apa ya. Sekolah tuh tetep yang utama. Tapi jualan itu karena dia udah terbiasa. Dia jadi kayak passion dia gitu. Kan kalau kita udah kayak punya hobi atau segala macem. Itu sulit ditinggalin ya. Tapi hobinya ini positif gitu temen-temen. Jadi gak ditinggal pun gak apa-apa. Walaupun dia tau prioritas yang utama dia tetep sekolah. Kayak gitu. Kejualan karena nanti Darlene kalau misalkan terlalu senang. Darlene lupa caranya bersyukur. Nah. Kalau kamu. Ini keren banget nih kata-kata nih. Oh. Terlalu senang. Kamu akan lupa caranya bersyukur. Iya. Nah. Kita bandingin sama yang kemarin ya. Varel ya. Justru ya. Kalau yang sebelah Varel dia malah lupa bersyukur gitu kan. Jadinya malah kebalik gitu kan. Jadi ya. Tadinya dia udah orang banyak yang bersimpati. Jadinya sama kelakuan dia. Jadinya karena itu kan udah kurang bersyukur ya. Apa yang sudah diberikan. Udah dikasih fasilitas segala macem. Tapi dia gak manfaatin dengan baik. Itu kan kurang bersyukur. Berbeda banget nih. Dengan Varel gitu ya. Berbeda banget. Terbalik gitu. Dia justru. Dia gak mau dikasih senang-senang. Takutnya dia. Apa ya. Terbiasa senang. Malah jadi lupa bersyukur. Kayak gitu. Ini kebanggaan kita ya. Wah kebiasa sekali Darlene. Dan Darlene. Mau cerita lagi. Satu minggu sebelum kesini. Ada. Undangan dari staffnya dokter. Itu Darlene langsung. Kayak. Gimana nih. Darlene harus kayak gimana. Terus Darlene juga minta saran ke guru Darlene. Itu tiap malam. Overthinking. Kenapa? Takut gitu dok. Takutnya itu salah. Takut jadi adik saya. Enggak bukan. Takut Darlene salah ngambil keputusan. Terus takut Darlene salah ngomong. Kayak gitu. Oke. Darlene itu harus kayak. Dia tuh. Satu minggu itu. Dia udah deg-degan banget. Tanya sama gurunya orang tua. Temen-temennya segala macem. Gimana cara ngadepin ini dokter Richard. Dia bukannya takut tau gimana. Takut salah ngomong. Takut salah ngambil keputusan. Emang anak baik. Takut gitu temen-temen. Jadi dia. Jadi bilang. Dia kan mau minta masukan sama gurunya segala macem. Nanti juga dikasih masukan banyak sama dokter Richard. Ternyata dia tuh bukan orang yang pembangkang ya. Kayak yang sebelah itu gitu. Gimana? Darlene diundang sama dokter Richard. Oh kamu harus kayak ini. Santai aja. Tenang aja. Baik kok orang yang gak gigit. Gak gigit. Kamu takut jadinya. Takut sama kayak Farel. Iya. Gak ada. Gitu. Kalau kamu setulus hati. Inilah kamu apa adanya. Kamu gak pernah takut. Kamu jangan takut. Aku paham sih. Masih anak-anak. Masih takut. Tapi aku pengen. Pengen ngajarin kamu lebih luas kali ya. Tapi aku suka dengan kamu. Nih. Dia udah suka ya dokter Richard bilang. Ya. Jujurannya rendah hatinya. Perjuangan dia juga. Dan dia. Memang ngumpul ditutup. Pendidikan. Udah sesuai dengan. Kingan dokter Richard ya. Pendidikan dia lebih penting gitu. Daripada dia jualan. Daripada dia. Menjadi tiktokers gitu kan. Dan ini. Menurut gue. Kalau misalkan. Dari ini. Dididik terus sama dokter Richard. Menurut gue bakal berkembang ya. Dari kemampuan dia. Berjualan. Dari kemampuan dia. Mungkin nanti bikin produk. Makan segala macem. Menurut gue nih cocok banget sama. Dari Richard. Dari juta gini. Kayak orang manajemen. Yang bisa ngatur seorang. Dan Darlin ini. Ibarat kata bisa dikembangin. Kayak gitu. Bakatnya gitu. Darlin. Tapi aku gak akan. Angkat kamu jadi adekku. Trauma ya. Tapi aku tetep bantuin. Kalau kamu mau. Aku tetep bantuin. Kamu pengen jadi chef. Cita-cita kamu tinggi. Gak apa-apa. Kamu silahkan. Sebenarnya jualan itu. Ada jualan lebih gede loh. Daripada jualan. Kamu menjajahkan. Dari orang ke orang. Kamu tuh bisa lo jualan di live. Pada coba. TikTok itu gak bisa live. Kenapa? Sudah 1M itu kayak. Kan pernah dulu tuh. Sambil jualan di sekolah. Sambil live juga gitu. Sambil. Band permanen. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya band permanen. Padahal dia ini bisa dimanfaatkan ya. Akunnya segala macam. Untuk jualan. Diarahin sama Dr. Richard. Tapi ya. Udah gagal duluan. Karena memang. TikTok. Gak boleh untuk dibawa umur. Teman-teman ya. Mungkin nanti. Kediden juga sementara lagi. Udah mungkin udah lulus. 18 tahun. 19 tahun. Itu kan udah. Mungkin dia punya KTP segala macam. Dan. Ya dia bisa buat channel. Apa. Akun baru menurut gue ya. Akun baru buat dia nanti bisa jualan. Sebenernya gitu aja. Dari dulu pas banyak. Followersnya. Tengah bikin akun baru. Buat. Jual segala macam. Atau nanti sebenernya bisa diarahin. Ke Dr. Richard. Untuk. Live di tempat dia. Gitu. Untuk. Jualannya gitu. Bisa gitu ya. Selamat ya. Udah band permanen ini kan. Jadi bener-bener. TikTok tuh emang aturannya. Ketat teman-teman. Karena di bawah umur. Iya. Karena pake baju sekolah gitu. Ternyata tuh gak boleh. Makanya. TikTok itu gak boleh di bawah umur sebenernya. Kamu setuju gak? Setuju. Nanti jelasin nih. Kenapa TikTok gak boleh di bawah umur gitu. Karena apa? Karena. Karena anak-anak yang di bawah umur itu. Akan. Gimana ya. Seenaknya menggunakan sosial media. Betul. Banyak. Yang di bawah ke arah negatif. Belum bijaksana. Iya. Sampai akhirnya di kontenin. Iya dicurhatin. Gakak. Itu kan akhirnya belum bijaksana kan. Menggunakan sosial media. Alis. Memilih mana konten yang bagus. Yang mana yang enggak. Ini beda banget sama yang kemarin sih. Apa namanya. Di Mas Ahman. Di Mas Ahman penasaran banget. Malah. Kayak nyindir-nyindir dokter Richard terus. Kalau misalnya dia kan udah dewasa ya. Dia ini kan polos banget ya. Dia. Enggak. Enggak. Ini ya. Enggak berani untuk. Kayak nyindir-nyindir dokter Richard. Masalah varil. Kalau dia. Padahal ini kan. Empuk banget. Kalau misalkan dia mau nyindir. Kalau macem. Justru. Dokter Richard malah. Malah nyindir sendiri gitu. Tentang pengalaman dia kemarin gitu kan. Menurut derlin apa sih. Kekurangan derlin. Kekurangan derlin itu. Kekurangan derlin. Banyak dok. Yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Cuma ada salah satunya. Nah. Salah satunya yaitu. Agak sedikit. Lemot dalam berpikir. Atau bisa diartikan. lambat dalam berpikir. Apa titik terendah dalam hidupnya? Itu jujur banget ya teman-teman. Jadi. Dia tidak meninggikan diri dia. Segala macem. Tapi jujur. Kalau dia bilang. Ya. Dia punya kekurangan. Lemot segala macem gitu ya. Kayak ngambil keputusan susah gitu. Nah. Dia susah nih. Untuk jawab ini nih. Tentang titik terendah ini. Titik terendahnya. Itu ya. Ketika. Bingung dia. Tentang titik terendah ya. Ketika ada link itu. Gimana sih? Dia jelasin ya. Dia bingung jelasinnya tentang hal ini. Padahal. Kalau misalkan. Dia farel ya. Dan manfaatin kesedihan gitu ya. Dia bisa jual banget kesedihan nih. Ini. Tempatnya si farel banget. Jual kesedihan. Tapi. Si Derin ini. Bukan orang yang suka begitu. Gunrut dia itu alay banget. Menjual kesedihan segala macem gitu kan. Jadi dia bingung jawabnya gitu kan. Dia gak. Gak manfaatin pertanyaan ini. Dia gak mau. Kayak menjual kesedihan segala macem gitu. Jadi. Ya. Dia bingung jawabnya gitu. Berarti itu kesalahan fatal. Diarahin. Kesalahan fatal sih. Sejauh ini belum pernah. Karena ada beberapa. Kesalahan-kesalahan juga. Yang. Bisa. Yang Derin pernah lakukan. Seperti. Dalam. Apa. Membuat keputusan dalam berorganisasi. Dalam suatu organisasi gitu. Kan Derin mengikuti organisasi nih. Di sekolah. Nah. Kesalahan itu disitu. Derin. Apa. Lemut dalam berpikir. Kurang dalam. Mengatasi masalah. Ya gitu. Nah. Jadi. Organisasi tersebut itu. Agak. Agak sedikit. Berantakan. Atau ada. Problem lah. Jadi. Apa ya. Dia arahnya kesitu ya. Jadi ke. Masalah dia organisasi segala macem. Padahal. Kalau dia menjual kesedihan nih teman-teman. Dia. Bisa banget tuh. Kan dia jualan nih. Dia tuh. Banyak. Banyak trouble nya. Sebenernya kalau. Tidak nyindir kesitu ya. Padahal dia banyak banget kesulitan disitu. Kayak. Dia harus malem. Dia tuh. Nyiapin dagangan segala macem. Gitu kan. Terus tidurnya tengah malem. Dan dia baru. Becet udah sekolah lagi. Dan dia. Kayak. Pernah. Tidur di sekolah. Jualannya dijualin sama teman-temannya. Gitu kan. Karena dia saking ngantuknya. Gitu kan. Malem dia harus. Nyiapin dagangan. Pagi-pagi buta. Dia harus udah sekolah. Gitu kan. Banyak banget. Kalau dia mau. Apa. Jual kesedihan. Gitu kan. Yang dia bisa ungkapin. Tapi dia gak mau sama sekali. Jual kesedihan. Dan itulah bedanya. Darlene sama Varel. Sosok yang paling penting. Untuk kamu. Mama sama bapak. Orang-orang. Karena mereka yang. Berjuang. Dari dulu. Buat biaya Darlene. Pokoknya biaya. Yang mereka yang. Udah berjuang. Buat Darlene. Kalau kamu suatu hari. Nanti banyak duit. Kaya-kaya. Apa yang kamu mau lakukan? Darlene pengen. Ngajak. Mama sama bapak. Bapak. Mama sama bapak. Ketanah suci. Pengen naik haji. Pengen umroh. Kayak itu. Bismulia ya. Pokoknya ini. Jundi mengkasih itu ya teman-teman. Seperti anak-anak lainnya. Yang berbakti. Yang tahu dirinya. Maksudnya. Yang tahu diri lah. Terus tidak memanfaatkan orang lain. Tidak menjual kesedihan. Dan dia. Mau berjuang untuk hidup dia. Dia mau nabung untuk pendidikan dia. Ya pokoknya. Buat teman-teman yang mau. Ya menjumbangkan rejeki ke Dary. Langsung aja. Kalau dia kan tadi dibilang. Nerima semua kebaikan. Kalau misalkan memang itu. Dari orang-orang tulus gitu kan. Kayak gitu. Oke. Yang mudah-mudahan. Tuhan mendengarkan keturusan hati. Kamu salah satu anak yang spesial sih. Menurut saya. Anak yang spesial. Yang dipilih oleh masyarakat. Punya followers. Tapi kamu tahu gak apa arti followers itu? Pengikut. Atau yang mengikuti. Arti followers dijelasin. Kamu tahu gak artinya apa? Jadi disini. Di akhir video ini. Banyak banget insight. Insight. Atau masukan-masukan. Pelajaran-pelajaran hidup. Yang diberikan. Dikasih ke Dary. Teman-teman. Dan dia kalau. Apa ya. Kalau dikasih tahu itu. Dia mau nurut gitu. Dengerin. Diam. Kayak gitu. Kayakkan. Yang sebelah itu. Sebelumnya itu kan. Dikasih tahu. Tapi gak nurut. Gak aibara kata. Malah membangkang. Nah beda banget sama Dary. Dia tuh mau mendengarkan nasihat. Kayak gitu. Soalnya ngikutin kamu. Itu kamu tuh punya beban. Dan punya tanggung jawab. Kadang kita ngeliat kayak. Wah aku happy nih. Followersku banyak. Viewersku banyak. Kita tuh bertanggung jawab. Atas apa yang kita lakukan. Apa yang kamu lakukan. Bisa jadi berimpak baik. Bagi semua orang. Kalau kamu bisa menginspirasi orang. Kamu bisa kasih inspirasi ke banyak orang. Tapi ketika kamu ngajarin suatu hal yang salah. Itu juga bisa berimpak negatif. Bagi banyak orang juga. Kalau kamu misalnya gunakan media sosial itu. Malah bisa menjadi neraka sendiri untuk kamu. Tapi kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik. Itu bisa jadi suatu hal yang positif juga. Contohnya. Aku kasihi kamu. Kamu mempromosikan. Suatu minuman nih. Contoh itu. Saya nih. Followersku cukup banyak. Aku kan cukup berpengaruh juga. Tapi saya mempromosikan suatu minuman yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Terus kalau sakit. Menurut kamu. Saya ikut berdasarkan. Ikut. Karena kita yang mengundang. Dia yang sakit. Jadi sebenarnya mempunyai followers banyak. Mempunyai subscriber yang banyak. Itu adalah beban. Untuk kita tersendiri. Mereka itu percaya dengan kita. Jangan bohongin mereka. Jangan tipu mereka. Nah itu banyaknya. Banyak youtuber-youtuber besar yang. Memang apa ya. Atas kepercayaan gitu. Kayak youtuber. Kayak misalkan. Tutorial youtuber. Kayak gadget gitu kan. Dia kan yang dia pegang itu adalah kepercayaan dari subscribernya. Kalau misalkan subscribernya udah hilang kepercayaan otomatis. Ya makanya dia kalau review. Jujur gitu kan. Review handphone. Review apa. Apa adanya. Kelebihan. Kekurangan. Kayak gitu kan. Begitu juga kayak tadi. Jual produk yang dibilang dot richard gitu kan. Ya harusnya. Memberikan yang terbaik gitu. Kalau jualan pun gitu. Jangan merugikan subscribernya. Followersnya. Kayak gitu. Jadi itu. Harusnya juga. Menjadi beban juga sih. Buat kita. Agar kita bisa bertanggung jawab. Kayak gitu. Pandangan sepenuh hati kamu. Boleh gak dokter ketal? Boleh. Boleh gak dok banyak followers? Orang mengagumin kamu. Artinya ada sesuatu dalam diri kamu. Betul. Tapi itu menjadi beban tersendiri untuk kamu juga. Tapi jangan dijadikan beban yang sangat berat. Tapi enjoy. Mengalir. Share hidup. Ini daripada dibilang beban. Mungkin lebih tepatnya tanggung jawab ya teman-teman. Punya followers lebih. Punya subscriber banyak gitu kan. Itu menjadi tanggung jawab yang lebih juga gitu. Kayak gitu. Kamu. Kalau memang hidup kamu baik. Kalau misalnya hidup kamu buruk. Apa yang harus kamu lakukan? Perbaiki diri. Mau perbaikinya lagi. Itu. Semua orang itu punya hak untuk dunia yang baru. Lahir yang baru. Contoh. Aku selalu ngomong ada satu anak yang terkenal sekali. Yang terkenal sekali. Viral sekali. Tapi dia dulunya itu punya sifat jelek. Lalu aku bilang dengan dia. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Kesempatan kedua ya. Kamu lahir untuk yang kedua kalinya. Lupakan sifat jelek kamu. Dan mulai hidup kamu yang tahu. Ini contoh pesan buat parel ya teman-teman. Jadi yang kemarin kan dia udah. Ya berbuat keburukan segala macem. Gue gak tau nanti. Makanya gue kemarin gue waktu bahas parel kayak gitu. Semoga bisa. Ya bisa lebih baik gitu kan. Semua orang bisa. Semua orang punya ada salahan lah. Gua semua orang termasuk. Pasti pernah melawan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki diri kita setelah kita membuat kesalahan tersebut. Sebenernya kayak gitu sih. Setiap orang punya kesempatan untuk. Punya kesempatan kedua lah ya untuk memperbaiki diri kayak gitu teman-teman. Begitu juga dengan derlin ke depan. Derlin juga punya kesempatan masa depannya masih cerah. Capai. Fokus. Lihat. Fokus. Jangan. Terdistract dengan ketenaran. Uang. Uang. Nunduk loh dia di beli beli beli. Waktu Dimas Ahmad kemarin beli beli. Wanita ketentaran gitu. Kekayaan. Yang paling susah gitu dok. Yang penting tuh. Perempuan yang paling susah. Wajar ke dia udah dewasa. Nanti juga derlin bakal mungkin bakal ngerasain. Aduh kayak gitu. Iya derlin. Ini nih. Laki-laki itu musuhnya itu. Kata-kata wanita. Wanita. Harta, tahta, wanita. Fokus pada tujuan kamu. Kalau kamu pikir fokus pada tujuan kamu kamu bisa suatu hari. Misalnya dia fokus ya. Tapi tadi sekarang aja dia fokus gitu. Tapi kalau kamu. Terdistract pikiran kamu. Kamu akan menjadi farel-farel yang lain. Oke. Jadi. Standar kejelekan orang itu ada di farel gitu ya. Apa yang dia lakuin kemarin kayak gitu. Menurut Dr. Richard ya. Jadi. Kalau misalkan dia gak fokus. Dan dia gak apa. Ya. Mungkin tiga hari udah pergi kayak kemarin. Parel gitu. Maksudnya itu standar. Keburukan itu. Si farel gitu. Bakal jadi farel-farel yang lain. Jadi makanya dia nasihatin banget. Jangan sampai si Dr. Richard kecewa lagi. Sebelumnya udah kecewa. Semoga kita doakan ya teman-teman. Si. Oke. Mudah-mudahan aku sudah ketemu orangnya. Anaknya baik banget. Sudah ketemu nih. Sudah ketemu derin. Anaknya juga. Baik banget. Punya ketulusan hati. Ketulusan hati. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa nanti. Kalau butuh bantuan ngomong dengan saya. Saya siap bantu nanti. Ya. Sudah dikasih privilege ya teman-teman. Kalau dia butuh bantuan. Tapi gue yakin sih. Kalau orang baik kayak derin. Dia kalau misalkan. Oh dia bukan orang yang meminta-minta. Makanya kalau dia mau dikasih bantuan ya gak apa-apa. Tapi enggak pun dia gak apa-apa. Karena dia juga bisa berjuang sendiri kayak gitu. Gue yakin sih dia orangnya kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan jadi orang sukses. Amin. Sampai ketemu nanti di atas ya. Itu dia bakal ngomong ya pribadi. Itu pertemuan antara derin dan datrita teman-teman ya. Sudah kita bahas semua. Jadi banyak buat perbandingannya antara Varel dan derin disini. Teman-teman udah bisa lihat sendiri bagaimana perbedaannya. Jauh banget kan ya. Jadi ya bukan berarti sih Varel ini tidak punya harapan untuk dapat kecepatan kedua untuk lebih baik gitu kan. Tapi yang perbuatan Varel kan Varel ini udah menjadi standar buruk kalau buat dokter jicat gitu kan. Jangan sampai jadi Varel-Varel yang lainnya gitu kan. Jadi itu nasihat buat derin. Jangan sampai kejadian Varel kemarin itu terulang sama dia gitu. Kalau dia enggak fokus. Makanya harapan dokter jicat cuma satu biar derin bisa fokus. Karena semuanya udah ada di dia kebaikan, follower, segala macam kepercayaan ada di derin. Sekarang semua satu Indonesia percaya sama derin. Dan semoga derin enggak mengecewakan kita semua. Dilihat dari matanya, dari apa-apa yang dia lakuin. Dia bukan, menurut gue dia bukan orang yang playing victim ya. Dia orang yang benar-benar berjuang untuk dirinya, keluarganya, untuk pendidikan dia gitu kan. Dan gue rasa teman-teman bisa percaya ya sama derin gitu. Oke segi TV dari gue. Semoga bermanfaat. Semoga semua kebaikan yang derin katakan. Motivasi. Bisa teman-teman jadikan motivasi buat teman-teman juga. Oke segi TV dari gue. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sub indo by broth3rmax